Aljunun Funum, orang gila yang kedua Baru dilantik jadi menteri Bukan bikin teduh, bikin gaduh Eh, maaf ya, maaf Daripada dia yang jadi menteri agama Mendingan Yusuf Mansur TGB Kan Mabek kesian Udah payah-payah banting tulang Gak dipilih Mabek Betul? Aduh, apes banget Udah banting tulang Peras keringat Eh, gak dipandang Kesian deh loh Makanya dari awal kita pasang niat Kami berjuang Bukan untuk siapapun Kami berjuang Di bawah komando Habib Rizik Syihab Tadbir Al-Habsy Yang di panggung 212 Mengumbar ujaran kebenciannya Akhirnya Membangkitkan sendiri Aib serta borok Yang sudah mulai dilupakan netizen Di panggung Reuni 212 Al-Habsy berkuar-kuar Ke pemerintah pusat Sebagai setan Dan menyinggung Kalimantan Tempat buang setan Al-Habsy juga ikut Menyindir TGB Dan Ustadz Yusuf Mansur Dengan menyebut Apes Tak ditarik presiden Dalam pemerintahan Usai berkeringat Mendukung dalam Pilpres 2019 lalu Ya Mungkin Al-Habsy memang lupa Dengan masa lalunya sendiri Padahal Baru 2 tahun lalu Borok dan aib Memalukannya itu Dibongkar habis-habisan Oleh mertuanya sendiri Tapi Begitulah si penceramah Agama ini Memang tak punya malu Alias sudah putus Urat malunya Adalah Jafar Bajamal Ayah putri Aisyah Aminah Sekaligus mertua Ahmad Al-Habsy Secara belak-belakan Membongkar borok Busuk Dari kelakuan Menantunya Jafar mengakui Jika Al-Habsy Selama 8 tahun Menikah dengan Aminah Numpang tinggal Di rumah mertua Ya Ternyata Tak berbakti Dan tak tahu Berterima kasih Sudah numpang Di rumah mertua indah Dan menikmati Segala pemberian Dari mertuanya Tetap saja Dia tak tahu Diri dan Menyianyakan Kebaikan mertua Dan mencampakan Istrinya sendiri 8 tahun Dia tinggal Di rumah saya Kata Jafar Saat konferensi pers Di kantor Pengacara Elza Sharif Manggarai Jakarta Selatan Pada Kamis 23 Maret 2017 Padahal Al-Habsy Diketahui Sebagai Da'i Bertarif Puluhan Juta Rupiah Per sekali Cerama Selain itu Memiliki Usaha Biro Perjalanan Haji Dan Umroh Uangnya Mengalir Deras Tapi toh Malah Dinikmatinya Sendiri Netizen Juga Menyaksikan Al-Habsy Ternyata Punya Mobil Mewah Jenis Sedan Yang Sehari-hari Digunakan Untuk Berdakwah Mereka Menyebut Mobil Miliknya Adalah Mercedes Benz S Kelas AMK Jadi Bergelimang Harta Dan Sendiri Dimadu Bertahun Selama 8 Tahun Dia Tinggal Di rumah Saya Keputuhan Sehari-harinya Menjadi Tanggungan Saya Dia Juga Nikah Dengan Anak Saya Aminah Tak Punya Modal Apa-apa Ujar Jafar Tapi Luar Biasanya Mertuanya Itu Pak Jafar Ini Sangat Ikhlas Beliau Tak Menuntut Apa-apa Dari Al-Habshi Selain Pertanggungjawaban Untuk Anaknya Wow Pengorbanan Luar Biasa Dari Sang Mertua Tapi Malah Menantunya Durhaka Tak Hanya Itu Numpang 8 Tahun Dan Menipu Istrinya Selama 7 Tahun Lagi-lagi Inilah Kisah Nyata Seorang Dai Yang Sangat Memalukan Tapi Masih Tetap Pede Dan Bangga Untuk Ceramah Padahal Urusan Tipu Menipu Itu Jagonya Putri Aisyah Aminah Pun Melayangkan Gugatan Cerai Kepengadilan Agama Jakarta Timur Ibu Tiga Anak Itu Merasa Telah Dibohongi Sang Ustadz Karena Poligami Itu Telah Dilakukan Ustadz Ahmad Al-Habshi Selama 7 Tahun Terakhir Tanpa Dipenuhi Syarat-syarat Dan Ya Jelas Al-Habshi Diam-diam Melakukannya Demi Memuaskan Hasrat Syahwat Lebih Parahnya Lagi Dalam Proses Cerai Al-Habshi Sudah Menceraikan Istri Keduanya Tapi Fakta Memalukan Terbongkar Pula Putri Mengetahui Bahwa Al-Habshi Itu Masih Berhubungan Dengan Istri Keduanya Jadi Bisa Dipersyayakan Mulu Dan Bacotan Al-Habshi Lain Di depan Orang Lain Di belakang Sebutannya Apa Itu Manusia Munafikun Sempurna Itu Jelas Fakta Yang Valid Disaksikan Istrinya Parah Dan Memalukan Ternyata Perceraian Itu Hanya Formalitas Dengan Istri Keduanya Karena Kedoknya Sudah Terbongkar Tapi Tetap Saja Al-Habshi Tak Punya Malu Dia Terus Ceramah Agama Sembari Sok Menasehati Dan Memberi Pencerahan Jadwal dakwah Jalan terus Tak berbanding lurus Dengan Curus Penipuan Dan Pembohongan Yang dilakukan Bertahun-tahun Munafik Manusia Semacam Ini Terungkap Pada tahun Lalu Dia Sempat Berkicau Menghina Calon Presiden Nomor Urut 02 Ma'ruf Amin Melalui Kicauan Di akun Ad Ustad Underscord Al-Habshi Akun Tersebut Mengunggah Foto Dengan Tulisan Yang Menyentil Wakil Ulama Yang Tak Bisa Menasehati Timnya Untuk Tidak Curang Ternyata Walaupun Wakilnya Ulama Tidak Dapat Memberi Nasehat Bagi Timnya Untuk Tidak Curang Lalu Peran Ulama Itu Buat Demikian Cuitanya Padahal Dia Sendiri Berlaku Curang Ke Istrinya Dan Mertuanya Kok Bisa Dengan Pedenya Menudeng Curang Lantas Dengan Ceramah Kontroversialnya Baru-baru Ini Maka Al-Habshi Makin Melanjangi Dirinya Sendiri Sebagai Pembohong Kelas Kakak Terima Tidak Tidak